Al-Fatihah Penuh dengan kegembiraan Penuh dengan ampunan maghfirah Yaitu bulan apa? Bulan suci Ramadan Maka disini ada dua kegembiraan Untuk orang yang berpuasa Lissa ini parhatani Yang pertama Parhatani ingdal yuftir Yaitu bergembira ketika berbuka Rasulullah SAW bersabda Disini para umat Islam akan bergembira Kenapa? Karena wajahnya akan tampak gembira Senyuman di bibirnya Hatinya akan tampak senang Karena kurang lebih dari 12 sampai 13 jam Dia itu untuk menahan Untuk berbuka puasa Dia menahan haus Menahan lapar Menahan lapar sehingga perutnya Terasa melilit Dan juga menahan haus Sehingga terasa kering kerontang di tenggorokannya Maka ketika dia mendengarkan beduk Maka dia akan mengucapkan Dan juga ketika dia meneguh air Dia akan mengucapkan Alhamdulillah Dan juga kegembiraan yang kedua apa? Kegembiraan yang kedua Yang dia gunakan malamnya Untuk beramal agama Untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia isi malam-malamnya Untuk beramal ibadah Sesuai dengan perintah-perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala Karena yang kedua Yang kedua gembiraannya adalah Yaitu bergembira Ketika dia ini bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa bergembira? Karena dia ketika bulan Ramadan Dia gunakan waktunya Dia gunakan Masa-masanya Untuk beribadah Untuk menjalankan perintah-perintah Allah Terutama pada malamnya Apalagi pada malam Laylatul Qadar Yang mana di situ Malam-malamnya Amalan dilipat gandakan sebagaimana seribu bulan Maka ketika menemui Allah subhanahu wa ta'ala Dia akan tampak gembira Dan akan tampak senyum di wajahnya Dan juga akan bergembira lagi untuk orang Kabar gembira lagi untuk orang yang berpuasa Kenapa? Karena ketika di bulan Ramadan Dia amalan-amalan sunnah Akan dilipat gandakan Sebagaimana amalan-amalan wajib Dan juga amalan-amalan wajib Akan dilipat gandakan Menjadi 70 kali lipat Sampai bahkan 100 kali lipatan Karena dalam hadis Nabi Muhammad S.A.W Man soma Barang siapa yang berpuasa Imanan dengan iman Wah tisaban Wah tisaban di sini dia Beritisab Menghitung Menghitung apa yang pertama Menghitung kebaikan dalam amal Karena ikhtisab Dia menghitung kebaikan dalam amal Maknanya apa? Maknanya ketika dia mengamalkan sunnah di luar Ramadan Dia akan Mendapatkan pahala hanya satu saja Tapi ketika dia mengamalkan amalan sunnah di dalam Ramadan Dia akan mendapatkan kelipatan Sampai 10 kali lipatan Seperti contoh Apabila orang ini Membaca Al-Quran Ketika dia membaca Al-Quran di luar Ramadan Membaca Al-Quran di luar Ramadan Satu hurufnya Dia akan mendapatkan 10 pahala Akan tetapi Apabila dia membacanya di dalam Ramadan Satu huruf Akan dilipat gandakan menjadi 10 kali Maknanya 10 kali 10 Sehingga menjadi 100 Hitungannya gampangnya ketika dia membaca Bismillahirrahmanirrahim Dalam lafad Bismillahirrahmanirrahim Itu terdiri daripada 17 huruf Maknanya berarti 10 kali 10 kali 17 Dalam lafad Bismillahirrahmanirrahim 10 kali 10 Kali 100 Berarti sama dengan 1700 kebaikan Dia dapatkan ketika dia membaca Atau mengaji Al-Quran ketika di dalam bulan Ramadan Maknanya ketika bulan Ramadan Amalan-amalan dilipat gandakan Begitu juga amalan wajib Amalan wajib juga dilipat gandakan Yang mana dilipat gandakan Ada yang mengatakan sampai 70 Bahkan sampai 100 kali lipatan Itu amalan wajib Imanan wahtisaban Ihtisab disini juga dia mengingat Masa-masa yang lalu Masa-masa yang mana dia gunakan Untuk berbuat dosa Yang mana masa-masa dia kerjakan Untuk berbuat kesalahan Disitu dia meminta kepada Allah SWT Untuk mengampuninya Dan ketika dia mengangkatkan Mengangkatkan tangan Dan meneteskan air mata Merasa bersalah Maka disitu Allah SWT Akan mengampuni dosanya Selama dia telah kerjakan yang lalu Maka barulah Gupiro ma'atakod damaming dambi Gupiro lahu ma'atakod damaming dambi Maka dosa-dosanya Akan diampuni untuknya Dan begitu juga Kita Di bulan suci Ramadan Kita harus bergembira kembali Kenapa? Karena disinilah Terkadang kita lupa Akan solat ini Solat yang wajib ini aslinya Lima waktu Akan tetapi Sekarang itu menganggap Solat wajib hanya Tiga waktu Ada yang dua waktu Kenapa saya katakan dua waktu Atau tiga waktu? Karena kita lihat Masjid-masjid yang rame Hanya maghrib dan isa saja Atau mungkin ada tambahan Subuh saja Terus dur dan asarnya itu kemana? Nah Di bulan suci Ramadan ini Kita tingkatkan lagi Bagaimana Solat-solat yang telah kita tinggalkan Kita anggap bahwasannya Solat yang wajib ini Lima Maka Biasanya kita tinggalkan Kita sempurnakan Menjadi lima waktu Solat Dan juga Di bulan suci Ramadan ini Kesempatan kita Bagaimana yang dulu Telah solat-solat ini Kita tinggalkan Ketika di masa Di luar Ramadan Maka bagaimana kita Mengkodohi solat-solat Yang telah kita tinggalkan Dan juga Supaya apa? Supaya Kita bisa mengamalkan Sunnah-sunnah Di dalam Ramadan Dan begitu juga Hadirin para sahabat Back TV Dimana saja berada Marilah Di bulan suci Ramadan ini Kita tingkatkan Iman dan taqwa kita Kepada Allah SWT Dan selalu kita Bagaimana introveksi diri Untuk menjadi Yang lebih baik ke depannya Sehingga kita semangat Dalam bulan Ramadan ini Sehingga kita Memasuki Ramadan Kita amalnya Semangat Sehingga kita keluar Ramadan Mendapatkan pahala Sesuai yang kita inginkan Dan diampuni dosa Sesuai dengan yang kita inginkan Sahabat Back TV Dimana saja berada Saya ucapkan Selamat berbuka Dan Saya akhiri Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati